Hai ayamnya sudah siap beserta sambal ya seperti ini sudah makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat semuanya hari ini saya ingin yang berbagi resep ayam goreng punyit tadi saya beli ayam tapi saya beli ayamnya yang seperti ini ya ini satu kilo saya beli tuh paha kecilnya aja yang saya beli jadi semuanya ini paha kecilnya tuh yang sampingnya sayap ini saya beli satu kilo terus bahan-bahan lain yang saya mau haluskan ini saya punya dua butir 2 butir kemiri terus 1 sendok teh garam setengah sendok teh lada merica setengah sendok teh bubuk kunyit saya pakai bubuk kunyit kalau ada yang enggak enggak punya bubuk kunyit pakai kunyit biasa juga bisa ya terus lima siung bawang putih saya potong menjadi dua lima butir bawang merah saya potong menjadi dua juga biar ngulaknya lebih gampang terus ada serai satu lonjor satu batang ya ini ada lengkuas lengkuas ini udah agak kering secukupnya juga ya saya pakai juga daun salam lima lima lembar daun jeruk lima lembar terus nanti saya tambahin ini roiko ini saya mau ulek dulu bumbunya sampai halus kita lihat cara membuatnya ya Hai saya haluskan bumbu saya haluskan dulu bumbu ayamnya setelah halus Hai ini saya mau Hai setelah halus saya mau tumis bumbunya dulu ya biar matang ini saya mau tumis bumbunya disini ya Hai saya pakai sedikit minyak panci ini saya numisnya terus saya masukkan bumbu yang udah saya ulek halus salam serai daun jeruk ini serenya ini lengkuasnya juga saya tumis kalian ya Hai daun salam juga daun jeruk saya masukin sekalian biarin tunggunya sampai kecium bau matang setelah tercium bau matang, saya masukkan air saya tambahkan air secukupnya saya kasih kira-kira 500 ml air terus saya masukkan ayamnya ungkep sampai airnya aset airnya aset dan ayamnya empuk ini saya mau tambahkan sekalian disini kaldu ayamnya biar menyerap setukupnya saja kemudian aduk sebentar ya biar rata kemudian saya tutup sampai airnya aset kalau sudah mendidih begini kecilkan api ya biar bumbunya menyerap sampai ke dalam terus ayamnya enggak keempukan kalau apinya besar itu ayamnya nanti hancur tapi bumbunya belum sampai menyerap bener-bener gitu ya jadi ini saya kecilkan api biar bumbunya bener-bener masuk ke dalam setelah aset matikan api kemudian digoreng ya ini saya mau goreng dengan minyak penyak minyak penyak minyak penyakit selamat menikmati 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 selamat menikmati